Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Islam kelas 5, semester 1. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang beriman, yakni beriman kepada hari akhir atau hari kiam. Melalui pembelajaran hari ini, diharapkan kita semuanya menambah kawasan, menambah ilmu pengetahuan, sehingga lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada Tuhan. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhan ku yang maha mengetahui yang loid, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi daripadanya seberat zarangkut yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melayangkan tersebut dalam kitabnya. Al-Quran Surat Sabah Ayat 3 Hari kiamat disebut juga hari hancurnya alam semesta beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Dimana hari itu berakhirnya kehidupan di dunia panah dan memasuki awal kehidupan baru yang abadi di akhirat. Dengan demikian, maka mengimani hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan abadi. Kiamat dibagi menjadi dua, yakni kiamat buburuk atau kiamat besar, yang mana tidak ada kehidupan dunia lagi setelah kiamat buburuk ini terjadi. Yang kedua yaitu kiamat kecil atau kiamat syukur. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang termasuk kiamat kecil atau kiamat syukur dan kehidupan masih tetap berlaku. Mari kita perhatikan sejenak peristiwa alam yang ada di sekitar kita. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa kaitannya dengan materi-materi ini? Ini adalah contoh-contoh yang masuk. Hari akhir disebut juga hari kiamat, dalam Al-Quran disebutkan beberapa hari akhir di antara, yaitu Yawmul Kiyamah. Yawmul Kiyamah ini adalah hari hancurnya semua alam semesta, beserta seluruh kehidupan yang ada di dalam. Isi bumi dihendurkan keluar, manusia berterbangan seperti kapas, dan sebagai tanda dimulainya pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan di dunia. Yawmul Ba'at, artinya hari dibangkitkan seluruh makhluk setelah datangnya hari kiamat. Seluruh makhluk yang ada di dunia akan dibangkitkan Allah untuk mempertanggung jawaban apa yang sudah dilakukan di dunia. Yawmul Masyar, yaitu berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur, disini nanti terlihat wajah-wajah yang berbeda-beda, ada yang bercahaya, ada yang berdebu, ada yang terlihat hitam telam, tergantung amal perbuatannya selama hidup. Yawmul Hissab, yakni hari perhitungan, dimana hari itu amal perbuatan manusia yang sudah dilakukan selama di dunia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk, semuanya akan dihitung. Yawmul Mizan, yaitu hari pertimbangan, hari ditimbangnya kualitas amal manusia, setiap perbuatan baik maupun buruk yang dilakukan manusia di dunia akan dicatat oleh Malaikat Rokib dan Malaikat Rokib. Kemudian ditimbang kualitas amal manusia di dunia, kemudian ditimbang kualitas amal manusia di dunia. Mari kita luangkan waktu sekitar 1 menit atau 2 menit untuk mengingat kembali peristiwa apa yang pernah kita rasakan atau alami ketika berada di kota Pucinoboro, yang mana itu termasuk kiamat Subro. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar Youtube, sertakan nama lengkap serta kelasnya. Dalam pembelajaran selanjutnya kita masih akan membahas tentang kiamat, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.